Pemirsa Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan dibanjiri karangan bunga yang merupakan dukungan atas kesembuhan David korban penganiayaan anak mantan pejabat Dirjen Pajak. Korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat Dirjen Pajak masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Berbagai karangan bunga dukungan atas kesembuhan David juga terlihat di luar Rumah Sakit Mayapada. Hingga kini diketahui David masih melakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada. Sementara kuasa hukum Mario Dandi Satrio gagal menjenguk maupun bertemu dengan keluarga David di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Senin Siang menyambangi Rumah Sakit Mayapada untuk menengok dan melihat kondisi David korban penganiayaan yang dilakukan kliennya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf dari Mario. Kuasa hukum mengatakan kegagalan ini disebabkan korban yang masih terparing di ICU, sehingga tidak diizinkan masuk oleh pihak Rumah Sakit. Kuasa hukum anak mantan pejabat Dijen Pajak tersebut menyampaikan akan kembali menengok kondisi David jika waktunya sudah tepat untuk mendoakan kesembuhan korban dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak keluarga. Mungkin kondisinya belum saatnya mungkin untuk datang ya, karena saat ini kan mungkin kondisinya masih kita belum tahu ya, jadi gak apa-apa kami datang hari ini, kami tadi sempat berdoa sih di bawah ya, kami doakan semoga Adinda David segera pulih lah. Ya, belum sempat, ya belum sempat ya, karena mungkin dari rumah sakit mungkin belum izinkan, karena kan mungkin masih di ICU. Ada ketemu dengan rumah sakit? Belum, saat gak ketemu tadi. Tadi ditolak atau? Bukan ditolak? Bukan, tidak, tidak ada penolakan, cuma mungkin belum saatnya. Belum saatnya? Belum saatnya ya. Tadi tadi gak ketemu masuk ke rumah sakit? Belum, tadi karena mungkin belum bisa kita masuk ya, karena masih di ICU ya. Jadi di rumah sakit tadi mengatakan apa, Pak, detailnya? Tidak ada, tidak ada, di rumah sakit tidak ada stepnya. Apa sebelumnya? Jadi belum harus berhubungan, Pak. Belum, memang tidak ada, kami kan sebenarnya ini secara spontanitas kami datang ke sini. Pemirsa David, korban penganiayaan oleh Mario, anak mantan pejabat pajak, sudah mulai membaik. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi David, kita bergabung dengan rekan kami, Salam Rahmat dari Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, salam bagaimana kondisi David saat ini dan siapa saja yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk David hari ini? Ya baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa hingga saat ini kondisi David, korban penganiayaan yang dilakukan oleh mantan anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio. Kondisinya saat ini sudah mulai membaik dan juga sudah tidak menggunakan ventilator lagi. Namun meskipun demikian, ini David harus masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Jakarta. Di mana dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini menyampaikan bahwa kondisi terkini atau juga progres terkini dari David ini sudah melakukan ataupun juga mendapatkan perkembangan yang cukup baik, di mana dari tingkat kesadarannya ini sudah mencapai 2 per 3. Yang artinya, ini proses pemulihan dari David ini sendiri, ini sudah mengalami kenaikan yang cukup baik dan juga ini sudah lebih cepat dibandingkan dengan prediksi dokter sebelumnya. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, tepat pada siang hari tadi, ini sudah ada dari pihak Kepala Sekolah dan juga Yayasan dari Pangudin Luhur untuk menjenguk dan juga mendoakan dan juga memberikan dukungan kepada David dan juga keluarganya. Dan tidak lama berselang, ini juga turut hadir dari pihak pengacara Mario, yakni Dolphy Rompas yang juga hadir bersama dengan tim pengacaranya untuk menjenguk dan juga menyampaikan permintaan maaf Mario kepada David dan juga keluarganya. Namun dirinya ini gagal bertemu dengan pihak keluarga David dan juga David ini sendiri yang tengah dirawat intensif di ICU di Rumah Sakit Maya Pada Kuningan, Jakarta. Dimana dari pihak pengacara Mario sendiri, ini tidak memberikan alasan yang pasti mengapa dirinya ini gagal melakukan pertemuan dengan keluarga korban. Yang dapat kami sampaikan juga bahwa tadi sekitar 30 menit yang lalu, ini juga turut hadir telah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga korban, yakni dari Wakil Ketua LPSK, Brigjen Paul Ahmadi yang juga turut hadir untuk memberikan permintaan maaf, maksud kami dari permintaan maaf dan juga memberikan semangat kepada keluarga agar tabah menjalani proses perawatan intensif yang dilakukan oleh David hingga saat ini. Dimana dapat kami sampaikan juga bahwa kedatangan dari Wakil Ketua LPSK ini untuk memberikan, dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya mendampingi dan juga mengawal kasus David yang dalam kasus ini sebagai korban, yang mana ini juga diminta agar pemenuhan dari hak-hak korban ini segera terpenuhi agar kasus ini bisa bergulir dan juga bisa P21 atau sudah disetujui di pengadilan nantinya. Siapa? Baik, terima kasih. Salam Rahmat. Melaporkan langsung dari Rumah Sakit Maya pada Jakarta Selatan. Pemirsa polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan dalam kasus penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yang dilakukan oleh anak mantan pejabat Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio. Geram atas perbuatan Mario yang dengan tega menganiaya David hingga terbaring koma di rumah sakit. Sejumlah pihak mendesak pria yang baru berusia 20 tahun tersebut untuk dikenakan pasal percobaan pembunuhan. Dan untuk membahas terkait potensi pidana yang dapat menjerat para tersangka dalam perkara ini dan perlindungan terhadap korban, kami sudah bersama dengan Pak Ahmadi, Wakil Ketua LPSK dan juga ada Pak Boris Tampu Bolon, pengamat hukum pidana. Selamat sore Pak Ahmadi dan juga Pak Boris, apa kabar? Selamat sore Pak, selamat sore Pak. Ya terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Pak Ahmadi, hari ini Anda mendatangi David ke rumah sakit. Apa yang dibicarakan dengan pihak keluarga David dan juga bagaimana perkembangan proses pemberian perlindungan terhadap David dalam kasus ini? Ya, terima kasih Mbak. Sejak peristiwa ini muncul di media, kita juga terus keluarkan upaya koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian Sabtu kemarin, ulangi Jumat lalu ya, rekan kita ada kuasa hukum dari korban, dari LBH Kiwensor, sudah datang juga ke MPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang dia merupakan kuasa dari keluarga korban. Kemudian hari ini kita juga koordinasi dengan keluarga korban langsung, kita mendatangi ke rumah sakit, sekaligus turut mendoakan agar korban segera sembuh, pulih seperti semula. Dan kita menyampaikan kepada keluarga korban, utamanya hak-hak korban dalam rangka proses peradilan pidana, baik itu medis, psikologi, psikosial. Nah, pokok-pokok itu yang kita sampaikan, Mbak. Apa yang diungkapkan keluarga David terhadap Pak Ahmadin dan juga rekan-rekan LPSK? Ya, yang pertama, menyampaikan terima kasih kepada LPSK atas responnya juga, dan kita juga menyampaikan turut mendoakan agar David segera sembuh, dan terkait dengan permohonan perlindungan, keluarga atau orang tua korban itu mengajukan permohonan yang sudah ditandatangani oleh pihak keluarga korban. Apakah itu medis ke depan, psikologis sepertinya, maupun psikososial. Upaya lain terkait restitusi juga sudah kita sampaikan, namun beliau masih dipikirkan tadi. Baik, Pak Boris Tampu Bolon, pengamat hukum pidana. Pak Boris, apakah menurut Anda tersangka Mario Dandi bisa dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dalam kasus ini? Ya, kalau menurut saya ya, saya sampaikan bahwa penerapan pasal percobaan pembunuhan itu bisa saja. Karena begini, kalau kita lihat misalnya video yang beredar, itu penganean yang dilakukan kepada David itu, itu sangat luar biasa sadis ya. Artinya menyerang di tempat-tempat vital seperti kepala dan lain sebagainya. Nah, menurut jurisprudensi, meskipun tidak ada niat di awal membunuh, tapi kalau serangan itu diarahkan kepada alat atau bagian-bagian tubuh yang vital seperti kepala, jantung, dan seterusnya, maka harus dianggap itu adalah upaya untuk melakukan pembunuhan. Jadi, tidak hanya kemudian, oh ini penganean saja, ini tidak mati kok, gitu. Tapi harus dilihat di mana tempat-tempat penyerangan di bagian tubuh itu dilakukan. Kalau itu tempatnya vital, maka harus dianggap itu sebagai percobaan pembunuhan. Jadi, menurut Anda, unsur-unsur percobaan pembunuhan sudah terpenuhi dalam kasus ini, kalau melihat kronologi peristiwa yang terjadi? Ya, kalau saya melihatnya ini sudah terpenuhi. Tinggal nanti bagaimana kemudian penyidik lebih memantapkan lagi terkait dengan perencanaan mereka, terkait dengan motif atau niatnya, gitu kan, sehingga tergambarkan alasannya. Kalau memang alasannya itu, apa saya bilang ya, tidak bisa dibenarkan secara hukum, artinya secara membabi buta saja, melakukan penyerangan, terlebih lagi di tempat-tempat yang vital dan membahayakan, maka sudah terpenuhi unsur pembunuhan perencana itu. Baik, Pak Ahmadi, bentuk perlindungan seperti apa yang dibutuhkan oleh David, yang akan diberikan oleh LPSK? Dan apakah memang ada potensi bahaya yang bisa diterima oleh korban David? Ya, kita bisa memberikan PHP, jadi perlindungan hak prosedural, itu nanti dalam rangka proses perjuangan. Tapi yang sekarang yang paling penting adalah medisnya dulu ya. Medis dan psikologis ke depan, itu menurut saya yang paling penting. Meskipun juga ada saksi-saksi lain yang perlu perlindungan, dan itu setelah dan sedang kita koordinasikan dengan pihak penyidik pores Jakarta Selatan untuk hal tersebut. Baik, Pak Boris, tadi kita membahas mengenai pasal percobaan pembunuhan yang bisa dijerat kepada tersangka Mario Dandi. Apakah ini juga bisa menjerat tersangka lainnya, yaitu Shen, yang merupakan rekan dari Mario Dandi. Kita bahas usia jeda Pak Boris dan juga Pak Ahmadi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now.